Salam sejahtera Malaysia, salam perpaduan semua, apa kabar anda pada kali ini? Saya harap anda dan seluruh keluarga anda dalam keadaan yang baik ya Nah tuan-tuan dan puan-puan, terpanggilnya saya pada kali ini untuk kongsikan kepada anda semua serba sedikit Berkenaan dengan perkembangan kemulut politik yang sedang hangat diperkatakan di negara ini Terutama sekali yang sedang berlaku semasa dalam negara ini Yaitu di negeri Sabah ya Nah tuan-tuan dan puan-puan, semalam kita dikabarkan berkaitan dengan satu lagi berita terkini yang mana Ketua Menteri Sabah telah menyatakan bahwa dia mempunyai majoriti sokongan untuk kekal sebagai Ketua Menteri Sabah Dan kali ini saya akan kongsikan kepada anda semua satu lagi isu terkini Perkembangan terkini politik di negeri itu Nah tuan-tuan dan puan-puan, seperti biasa Sebelum saya teruskan perkongsian pada kali ini Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada anda Sebagai tanda penghargaan Saya kepada anda yang sudah subscribe channel ini Semoga anda dan seluruh keluarga anda diberikan kesihatan yang baik Dan dimurangkan rezeki anda sepanjang tahun 2020 ini Nah tuan-tuan dan puan-puan, tidak lupa juga ya Kepada anda yang belum subscribe channel ini Sekarang juga anda boleh subscribe channel ini Jangan segan-segan, jangan malu-malu Karena channel ini hanya untuk perkongsian berita-berita terkini Terutama sekali politik dan perkembangan Perkembangan isu terkini dalam negara ini Nah tuan-tuan dan puan-puan semua Tanpa membuang masa lagi Saya akan teruskan pengungsian pada kali ini Yang mana Berkaitan dengan kemudian politik yang hangat diberkatakan di negeri Sabah Yang mana Semalam kita sudah mengetahui Haji J telah mengumumkakan 44 sokongan terhadapnya Yang membuktikan keabsahan beliau Masih kekal menjadi Ketua Menteri Sabah yang utuh Tetapi kali ini pula Satu lagi kenyataan daripada Presiden Borisan Nasional merangkap UMNO Sabah Yaitu Datuk Seri Bung Mokhtar Radin Yang mana beliau masih enggan Beliau masih melawan Yang mana Beliau mengatakan Game masih lagi hidup Dan masih lagi boleh Dimainkan Kata beliau dalam satu sidang media Dan seperti mana kita tahu juga Esok adalah Perdana Menteri Malaysia Dan juga timbalan Perdana Menteri Malaysia Yaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim Dengan Zahid Hamidi Akan ke Sabah Memandangkan Kemulut politik di Sabah Masih belum dikawal Mereka akan Kesana Yang mana hari ini juga Saya akan mengusikan kepada anda Dimana tumpuan terhadap Anwar Ikuran Bung Enggan Mengalah Ini adalah Satu lagi Satu kes yang sangat Sangat Menarik Dimana Perdana Menteri Anwar Ibrahim Dilihat bersedia untuk Campur tangan Dalam Kemulut politik Sabah Apabila Kembali ke Malaysia Esok Walaupun Ketua Menteri Haji Jinor Memperli majoriti Dalam Dewan Undangan Negeri Hari ini Semalam Nah tuan-tuan dan puan-puan semua Pengurusi Barisan Nasional Bung Murtaradin Yang merupakan Salah seorang Pesaing Haji Jinor Enggan mengaku salah Enggan mengukuh kalah Walaupun mengaku Ketua Menteri itu Mempunyai majoriti Yang mana Seramai 44 adun Telah memberi Akuan bersempah Kepada Yang dipertua negeri Nah tuan-tuan dan puan-puan Pengurusi Barisan Nasional Sabah Yaitu Bung Mokhtar Radin Yang merupakan seorang Pesaing Haji Jinor Sebaliknya Berharap Anwar Boleh menyebelahinya Ini ada lagi Satu kenyataan Daripada beliau Yang mana Dia mengatakan Bung Mokhtar Berharap Supaya Perinah Menteri itu Boleh menyebelahi Beliau Dalam Isu Kenulut politik Yang hangat Diperkatakan Sekarang ini Nah tuan-tuan dan puan-puan semua Sudah tentu Dia Yaitu Ketua Menteri Sabah Haji Jinor Ada 44 Adun Karena dia ambil semua orang saya Kata beliau Dia rusakkan semua orang saya Tetapi Tidak mengapa Kata beliau Dalam satu sidang media Yang Telah dibuat oleh beliau Bersama Wartawan Dan pemberita Yang mana Kata Beliau Perkara ini Perkara ini masih boleh Lagi dimainkan Yang mana Seperti Bola masih Bergolek Kita tunggu Perkenaan Menteri Pulang esok Dan datang ke Sabah Mereka akan Jumpa kami Dan warisan Kata beliau Kemudian kita akan Bercakap mengenainya Di petik Daripada NST Hari ini Nah tuan-tuan dan puan-puan semua Ini ada lagi Satu sangat menarik Buat seluruh Rakyat di Sabah Yang mana Bung Mokhtar masih Lagi Melawan Enggan Mengalah Yang mana Walaupun Ketua Menteri Sabah Haji Jinor Sudah Mengemukakan Bukti-bukti Yang mana Sokongan beliau Majoriti Untuk masih lagi Memerintah Kerajaan Sabah Nah tuan-tuan dan puan-puan semua Seperti mana kita tahu Sekarang ini Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim Masih Dalam Lewatan Selama dua hari Ke Indonesia Dan Dijangka akan Pulang ke tanah air Petang Esok Nah tuan-tuan dan puan-puan Apakah pendanaan anda Sebab Bung Mokhtar Mengatakan bahawa Anwar Akan ke Sabah Esok Adakah Perdana Menteri kita Selepas Balik Daripada Indonesia Petang Dia akan Ke Negeri Sabah Sebaliknya Mungkin Dia akan Berehat Sehari Sebelum ke Sabah Nah tuan-tuan dan puan-puan Sebaik saja Kembali ke Malaysia Dia dijangka Bertemu Haji J Bu Mokhtar Dan juga pengerusi BN Ahmad Zahid Hamidi Yang mendakwah Mempunyai Formula Untuk Menyelesaikan Kemulut politik Yang luar biasa Di negeri itu Nah tuan-tuan dan puan-puan semua Bagaimanapun Tidak jelas Sama ada Anwar akan Bertemu Sama mereka Yang terlibat Atau secara Berasingan Ini adalah satu Pertanyaan Dimana Bung Mokhtar juga Mengatakan Anwar akan Berjumpah Pengurusi Barisan Nasional Sabah Dengan Parti Warisan itu Esok Kita sama-sama Nantikannya Nah tuan-tuan dan puan-puan semua Episode politik Di Sabah Bermula Pada Kamis Apabila Warisan yang mempunyai 19 kurusidun Merancang mengadakan Sidang Akbar Yang Kemudiannya Dibatalkan Serta-merta Di tengah-tengah Sikulasi Terdapat Usaha Menjatuhkan Hadiji Sebagai Ketua Menteri Nah Pada Jumaat Pula Lalu Sabah Yang JRS BN Sabah Yang Memiliki 17 kurusidun Menarik balik Sokongan Dari Pelakerjaan Negeri Dan Selepas Hadiji Memecat Saleh Sain Keruak Sebagai Pengurusi Akazana Sabah Dan Berusaha Melakukan Rombakan Dalam Kabinet Kerajaan Negeri Bagaimanpun Lima Adun BN Mempantah Keputusan Bung Dan Merupakan Antara 44 Adun Yang Menyokong Hadiji Untuk Kekal Sebagai Keputlah Menteri Hadiji Berkata Dengan Sokongan Itu Bermakna Bermakna Kerajaan Kerajaan Negeri Pimpinannya Kuku Utu Kekal Utu Bung Bagaimanapun Takwa Sebaliknya Tidak Ada Kerajaan Kerajaan Sebelum Ini Dibentuk Bersama Antara Gemungan Rakyat Sabah Barisan Nasional Selepas Pilihan Raya Negeri Pada 2020 Nah Bila Kita Amno Dan Berisan Nasional Tarik Diri Maknanya Tidak Ketua Menteri Kata Beliau Dun Sabah Mempunyai 7 Persumahan Kurusi Termasuk 6 Jawatan Lantikan Yang Beli Menentukan Sokongan Majority BNJRS Dan Warisan Merupakan Parti Dalam Kerajaan Pesekutuan Dan Telah Menandatangani Memorandum Persepahaman Untuk Menyokong Anwar Sebagai Perdana Menteri Nah Tuan-Tuan Namun Puan Semua Itu Sahaja Perkembangan Terkini Yang Saya Kongsikan Kepada Anda Semua Semoga Kita Berjumpa Lagi Dalam Perkongsian Yang Saya Kongsikan Dari Semasa Terima Kasih Yang Sudah Menonton Video Ini Jangan Lupa Like Share Dan Comment Anda Dan Subscribe Channel Ini Tekan Lonceng Notifikasi Supaya Anda Tidak Ketinggalan Sekiranya Saya Kongsikan Seluruh Berita Terkini Sekian Dan Terima Kasih Jumpa Lagi